Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alfreda Fathia Dan untuk adik-adik atau teman-teman semua bisa pegang saya Kak Fafat Dan teman-teman juga bisa untuk tanya lebih lanjut di Instagram saya Di at Jess Alfreda untuk tahu lebih banyak tentang apa ya Misalnya masih ada yang mau ditanyakan nanti Dan hari ini senang sekali karena kebaikan usaha-usaha saya Hari ini saya akan diberi kesempatan gitu ya Untuk berstorytelling, bercerita tentang apa yang terjadi di 6 tahun yang lalu Eh 8 tahun yang lalu gitu ya Kok 8 tahun ya? Kayaknya 2 tahun yang lalu ya 6 tahun yang lalu pokoknya mah pertama kali masuk Asrabah itu seperti apa Terus yang harus disiapkan itu apa Rasanya gimana Nah harusnya sih sebenarnya kita bisa bikin kolom Q&A gitu ya di bawah Terus apa aja sih yang teman-teman kira-kira penasaran atau butuhkan Sehingga saya bisa cerita ke teman-teman Tapi basic dari pengalaman saya pribadi gitu ya Berarti throwback sekitar 8 tahun yang lalu gitu ya Ketika pertama kali masuk mu'alimat itu memang trennya adalah menangis gitu Menangis itu wajar ya karena mungkin ada yang rumahnya dari Sorong, Papua Rumahnya dari Palembang gitu kan Jauh-jauh gitu ya belum pernah merantau sebelumnya Tapi ada juga yang punya resiliensi atau ketangguhan yang tinggi jadi gak nangis Ketika saya nih nangisnya bukan pas kelas 1 Nangisnya pas udah kelas 3, kelas 4 udah makin susah sekolahnya gitu kan Di saat teman-teman saya udah gak nangis lagi Jadi sebenarnya itu momentumnya tuh menangis itu beda-beda Dan hari ini saya akan cerita dulu Jadi tuh gini teman-teman Saya itu asalnya, aslinya Yogyakarta Walaupun ibu saya orang Sumatera Tapi kenapa akhirnya saya memilih bersekolah di asrama gitu kan Pada waktu itu Madrasah Mualimat itu masih bisa pulang sekolah-pulang sekolah gitu Jadi pulang ke rumah untuk warga Yogyakarta masih bisa Cuman kayaknya terakhir di angkatan saya Kemudian angkatan ke bawah itu sudah harus asrama semuanya gitu Nah waktu itu pertimbangan saya Kenapa saya lebih memilih di asrama gitu ya Ketimbang harus pulang ke rumah Karena lebih deket gitu kan Bisa jalan kaki, bisa lompat, tinggal lompat gitu ya Ke sekolahnya gitu Terus yang kedua karena waktu itu saya pengen banget sekolah Di sekolah yang kayak di Harry Potter tuh Di Hogwarts gitu ya Atau kalau teman-teman tuh bacaannya apa sih Dulu tuh saya sering banget tuh Nonton film Harry Potter Terus sama baca novel-novel keluaran Inggris Yang bercerita tentang sekolah asrama Tapi waktu itu sekolah asramanya Sekolah asrama biarawati gitu-gitu Sampai akhirnya tiba-tiba Ibu saya mau ultimatum saya teman-teman Kalau misalnya Mbak Tia tidak bisa sekolah Mbak Tia tuh panggalan di rumah ya Tidak bisa bersekolah di SMP Salah satu SMP Menteri yang di Kota Yogyakarta gitu ya Harus masuk sekolah asrama Akhirnya Saya itu survei dua kali sekolah Tapi itu masih belum pengen sekolah asrama ya Masih gengsinya gede gitu Kalau sekolah di sekolah Gak negeri Zaman itu saya anak SD negeri Jadi kalau kalian teman-teman yang sekarang Sekolahnya di SD negeri juga gak masalah gitu Pada waktu itu pun saya mengajinya Masih belum selancar ketika saya menjadi alumni Ya iyalah ya Tapi bisa keterima Gak tau juga Itu rezeki dari Allah dan kebaikan usaha-usaha saya Gitu kan Nah jadi teman-teman yang Sekaligus saya sampaikan gitu ya Teman-teman yang sekolahnya dari SD negeri Gak usah khawatir ketika masuk ke Mualimat Terus nanti gak bisa ngikutin pembelajarannya Saya bisa lulus teman-teman Berarti saya bisa Apalagi teman-teman Pasti lebih canggih Nah terus Karena Tidak bisa masuk ke SMP tersebut Di ultimatum Terus pilihannya dua Waktu itu yang udah saya lihat adalah Ada satu sekolah di Solo Gak tau ya Lupa namanya apa Satu lagi Mualimat Sebenernya waktu itu pengennya ke Bandung Teman-teman Emang anaknya agak-agak Ditantang tuh nantang balik gitu Tapi ibu saya bilang Aduh nanti ibu sedih Gak bisa jengukin kamu Harus naik kereta gitu-gitu Jadi keren Teman-teman yang udah Mau jauh-jauh naik pesawat Naik kapal Naik kereta Sekolah di Mualimat Kalian keren Nah Orang tahunnya juga keren Nah terus Akhirnya Pertimbangan saya adalah Saya akan bersekolah di Mualimat Karena dia berada di kota Otomatis dia akan menyesuaikan Apa namanya Standar anak-anak kota Dimana SMP-SMP negeri yang favorit tadi Otomatis Akan 11-12 kualitasnya Dan bener teman-teman Kayak kemarin tuh UN Mualimat itu bisa masuk Di top 15 Bahkan top 13 Bahkan kayaknya pernah di top 10 Nah jadi kalian gak usah Gak usah ragu-ragu lagi gitu kan Nah terus mbak cerita asramanya mana Nah ini dia teman-teman Terus yaudah Masuklah ke asrama Kaget Kagetnya adalah karena Saya bukan tipe yang bisa tidur bareng-bareng Teman-teman Jadi saya tuh susah banget tidur Gitu kan Terus Harus tidur dengan orang asing Berhari-hari Ya kan teman-teman Jadi Kaget Udah pasti Terus Tapi yang paling penting Ketika teman-teman masuk Ke asrama pertama kali adalah Cari teman sebanyak-banyaknya Karena Siapa lagi yang akan menguatkan teman-teman Selain temannya teman-teman Di asrama tersebut gitu Karena kan yang akan 24 jam bersama teman-teman Dalam 7 hari Bahkan 1 bulan Bahkan 1 tahun Adalah temannya teman-teman gitu Nah terus Karena Supaya tidak pada kaget Ketika masuk asrama Saya sudah merangkumkan gitu ya Tadi Nite pengen bisa ditampil di sini Di sini gitu Tapi Sepertinya Kita Tampilkan dalam bayangan kita Masing-masing aja gitu ya Yang harus kita persiapkan itu Sebenarnya ketika masuk asrama Ada dua Skill Dan mental Nah Aku akan mulai Ke skill dulu ya Skill ketika masuk asrama pertama kali Adalah Yang pertama Mencuci dan Mencetrika Kenapa Asrama tuh gak pernah ngerasain Mencuci baju sendiri Atau menyetrika baju sendiri gitu Nah Terus kenapa sih kak harus Dilatih dulu Karena Nanti Walaupun di sini juga mungkin Akan diajarkan ya Tapi lebih baik ketika Teman-teman itu udah punya bekal Mencuci atau menyetrika baju sendiri Kenapa Karena kan Nyuci bajunya tuh gantian Jimur bajunya tuh gantian Nyetrika juga gantian Gak bisa semuanya pasang Pasang saklar sendiri Terus Pasang setrikaan sendiri Gitu kan gak bisa Jadi harus Punya kemampuan yang cukup Efisien dan cepat gitu ya Karena kalau gak nanti Udah lah gak kedapatan Antrian nyetrikanya Gitu kan Terus Ternyata harus Nyetrika buru-buru gak halus Jadi aku sarankan teman-teman Dari sekarang Mintalah Mama Bunda Umi Tolong diajarin gitu dong Mencuci atau mensetrika Yang biasanya di rumah Ada mbak Pakai mesin cuci Nah cobalah kalian berlatih Untuk mencuci dengan tangan kalian sendiri Gitu ya Terus Selain mencuci dan mensetrika Yang gak kalah penting adalah Melipat baju dan menata lemari Kenapa Balik lagi Karena kan semuanya tuh terbatas ya Walaupun muali nanti tuh Fasilitasnya udah keren Abis Serius ini tuh keren Abis Ini bukan karena aku alumni ya Tapi ya karena alumni juga sih Cuman Madrasah kita itu Sekeren itu teman-teman gitu ya Tapi tetep aja Ruang lingkupnya itu terbatas gitu Jadi harus gimana caranya bisa menata dengan efektif dan efisien gitu Nah terus Kalau misalnya boleh saya sarankan Silahkan untuk teman-teman Membawa baju itu seperlunya aja Kalau misalnya teman-teman berasa Kak nanti bajunya itu-itu aja Nanti gak keren gitu ya Tetep keren Caranya adalah Di Apa namanya Dituker-tuker aja Misalnya nih Per enam bulan teman-teman Bawa baju yang Buat tiga bulan Atau satu Satu semester gitu kan Nanti kan pulang tuh Kalian bisa change lagi koleksi kalian Jadi gak perlu numpuk di Apa namanya Keranjang setrikaan Atau numpuk di Baju kotor Atau numpuk di gantungan Atau numpuk di lemari gitu ya Jadi kalian juga gak bingung Nanti harus menaruh Atau meletakkan barang-barang kalian di mana Nah Itu untuk soal baju ya Terus Yang berikutnya adalah Soal Ranjang kasur Dan Teman-temannya gitu ya Termasuk rak buku Nah teman-teman itu Kalau misalnya di Mualimat Saya gak tau sih Kalau sekarang itu masih tren Atau gak nge-jpein kasur Apa itu nge-jpein kasur Kalian bisa googling Oh gak ada ya Kalau googling ya Jadi ngejarum pentulin gitu loh Tau gak jarum pentul Kayak pengen aku tampilin disini Atau disini gitu Cuman kayaknya gak bisa Jadi kalian googling aja itu Jarum pentul Nah Nanti akan diajarin Sama Mujadibah kalian Atau kakak pendamping Dia sama Cara membuat kasur kalian Tetap rapih Tanpa harus membersih Setiap hari Ya itu di-jpein Jadi supaya apa kak Supaya Si Spraynya itu Gak jalan-jalan gitu Gak pergi-pergi Jadi nanti bangun Tinggal beresin bantal guling Sama selimut Udah bisa langsung mandi Dan sholat subuh gitu Oke nah Kak benefitnya Atau manfaatnya Kalau kita masuk ke sekolah asrama Itu apa sih Tentu aja ada banyak banget Yang pertama adalah Kita belajar Bertanggung jawab Terhadap diri kita sendiri Karena kan kita Jauh dari orang tua gitu ya Jauh juga dari mbak Yang biasa bantu di rumah Jauh juga dari kakak Jauh juga pokoknya Dari banyak orang Yang biasanya tuh Bantuin kita di rumah Jadi mau gak mau Kita harus tanggung jawab Sama diri kita sendiri Mulai dari Ngelola keuangan kita Ngelola pakai bajunya Ngelola jadwal harian gitu kan Kapan nyuci baju Kapan belajar gitu ya Kapan juga untuk baca buku Misalnya gitu kan Nah terus habis itu Yang kedua adalah Jadi mudah bersosialisasi gitu Karena kan mau gak mau Kita hidupnya ya sama mereka-mereka aja Yang ada di asrama gitu kan Jadi mau gak mau ya kita harus Bersosialisasi Supaya bisa saling menguatkan Bisa bertahan lama gitu kan Bisa ngerasa seperti di rumah juga gitu ya Bedanya rumah yang lainnya gitu kan Terus kita juga jadi belajar Gimana caranya bersikap yang baik gitu Bagaimana menempatkan diri kepada Ketika lagi bareng-bareng sama teman sebaya Gimana menempatkan diri ketika lagi di forum yang ada pamongnya Ada wali di asramanya Gimana cara menempatkan diri ketika mau ke ustazah Izin minta tolong di whatsappin orang tua gitu kan Terus gimana caranya Ketika kita sama kakak Mujadibah Pendamping di asrama gitu Terus yang berikutnya adalah kreatif gitu Kenapa kreatif? Karena tadi tuh kita belajar caranya Nata kasur sendiri Nata lemari sendiri Nyetrika ngelipet bentuk yang muat di lemari sendiri Nah ketika kita kebiasaan punya pikiran yang positif Dan juga kreatif gitu ya Terus di luar out of the box gitu Ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah pun Kita akan kreatif juga untuk nge-solve-nya Nge-nyelseinnya gitu ya Jadi kreatif dari hal-hal kecil Makanya teman-teman jangan dibiasakan untuk menyempelakan hal kecil Karena hal-hal kecil lah yang berdampak pada hal-hal besar Baik itu secara hal positif maupun negatif itu sama Semua hal-hal kecil Tadinya bukan jadi kebiasaan Terus jadi kebiasaan Nah kebiasaan-kebiasaan itu jadi karakter Makanya nanti nih ketika masuk ke mualimat Harus bertekad Pokoknya aku harus belajar yang rajin Belajar yang baik Harus berproses dengan sebaik-baiknya Karena ingin menjadi new me atau aku yang baru gitu ya Yang punya karakter-karakter yang lebih positif Dan tentu aja lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya Nah terus selain kita belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri Terus belajar bersosialisasi Belajar mendapatkan diri Terus juga kreatif Dan yang terutama adalah kita belajar untuk berani dan mandiri Kenapa berani? Karena kita harus ngambil keputusan sendiri gitu kan Terus harus berani ngomong gitu Karena kalau nggak ngomong tuh nggak ada yang ngerti maunya kita apa Misalnya kalau di rumah Kalau misalnya kita nggak ngomong tuh mbaknya udah tahu Oh nggak suka sama kacang Nggak suka sama ikan gitu Kalau dia serem kan harus bilang Bu maaf saya alergi ikan gitu kan Ada gantinya nggak ya gitu Dan lain sebagainya Jadi harus pintar-pintar juga untuk mengkomunikasikan Kepengennya apa Nggak sukanya apa Dengan cara yang baik tentu aja ya Karena kan kita juga nggak pengen ya Kalau misalnya ada orang minta tolong sama kita tuh ngomongnya Eh gitu Nggak enak kan Jadi harus gimana caranya menggunakan bahasa yang santun dan baik Entah itu ke teman sebaya Entah itu ke orang yang lebih tua Entah itu ke kakak pendamping kita Pokoknya jadinya kita bisa menempatkan diri dengan baik Nah terus habis itu jadi berani juga tadi ya Terus mandiri Mandiri karena ya tadi kita ngambil semua keputusannya Mau nggak mau sendiri Iya karena kan nelfon orang tua itu kan Susah ya nggak bisa setiap waktu nelfon Diskusi sama kakak tingkat juga nggak bisa setiap waktu Karena dia juga punya kesibukan Akhirnya mau nggak mau Kita itu tertuntut untuk ini harus gimana ya Atau aku bisa apa ya Untuk beradaptasi atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi Baik itu masalah yang sepele Yang semi sepele Yang setengah sepele Ataupun yang besar gitu Jadi itu tadi benefit dari bersekolah berasrama gitu ya Dan yang terutama juga adalah Kita bisa tahu Lebih kurangnya kita apa Karena kan ketika di asrama jadi kelihatan ya Sebenarnya Kita itu survivor di bidang apa misalnya Atau kita jadi lebih survive ketika apa Atau sebenarnya ternyata Oh kita tuh punya keahlian tertentu Yang selama ini tuh tertutupi Karena tidak pernah dipelajari gitu ya Nah terus lagi yang bisa kita dapatkan adalah Kita itu jadi pelajar-pelajar yang tangguh Kenapa tangguh ya bayangin aja gitu kan Udah lah sekolah di sekolah itu susah gitu kan Mau gak mau karena level kognitifnya dituntut untuk lebih tinggi gitu kan Terus udah kayak begitu Masih harus berkehidupan di asrama Yang harus piket masalah Yang harus peresin kasur sendiri Harus nyuci sendiri Harus nanta lemari baju sendiri Pokoknya kita jadi tangguh Karena kita terbiasa untuk bisa mengelola semuanya dengan baik Secara mandiri Gitu aja sih Nah oke terus gimana sih Kak Caranya mengelola waktu yang rumit Caranya disiplin gitu kan Secara aduh udah di sekolahnya tuh kayaknya susah Di asrama juga kayaknya aduh kok ribet banget gitu kan Apa-apa sendiri Tenang aja Semua yang kita mulai itu kan awalnya susah dulu Nanti lama-lama jadi kita terbiasa Jadi gampang gitu kan Nah tapi yang terpenting tuh pertama Sadar diri dulu Harus sadar penuh ya Hadir utuh Cila Harus sadar dulu nih teman-teman Kelebihannya apa Kurangnya apa Karena dengan kita tahu kelebihan kita apa Kita bisa tahu gimana caranya Mengelola kekurangan kita Supaya bisa lebih baik gitu ya Entah itu misalnya Oh aku ternyata kalau nyuci lama Oh berarti nyetrikanya dipercepet Ataupun ketika aku belajar Itu gak bisa sendiri Oh berarti aku butuh bantuan orang lain Jadi ketika kita udah tahu Lebih kurangnya Itu akan jauh lebih mudah Mengelola diri kita gitu Mengelola kehidupan kita ketika di asrama gitu Dan juga tentu aja bisa jauh lebih mudah Untuk adaptif terhadap perubahan yang ada Karena kita udah tahu nih Kelebihan kita apa Kekurangan kita apa Jadi kita tahu peluang kita itu dimana Terus kira-kira kita akan terpleset itu dimana Jadi bisa ditanggulangi atau Diatasi terlebih dahulu gitu Nah terus adalah Yang berikutnya adalah Kita yang punya kontrol Jadi ketika kita menghadapkan orang lain Yang mengontrol kita Itu gak akan jadi Jadi harus kita dulu nih yang sadar Bahwa taat peraturan itu penting Taat peraturan itu Benefitnya itu ke kita Karena kita gak bisa ngontrol orang lain Yang melanggar gitu Yang bisa kita atur adalah Diri kita sendiri Jadi harus punya kesadaran Tadi ya kesadaran untuk Taktif itu dari diri kita sendiri Selain itu juga harus Menyadari bahwa Kita itu kan megang amal Dari orang tua ya Jauh-jauh Sekolahnya juga mahal Jadi harus bertanggung jawab Terhadap diri kita sendiri Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri Adalah dimulai dari tadi Jangan sampai ketuker prioritasnya Ibadahnya Terus baru kita belajar Baru kita bermain bersenang-senang Jangan dituker tuh Senang-senang dulu Belajarnya lupa Ibadahnya gak tau Tetap harus State-nya adalah Ibadah dulu yang baik Menjaga ibadah supaya tetap baik Terus gimana caranya bisa Mengikuti pembelajaran dengan baik Kemudian habis itu Yang terakhir adalah Baru kita Sisakan waktu Atau luangkan waktu Untuk main sama teman-teman Ngobrol Atau dengerin ceritanya teman-teman Gitu Nah Terus Kenapa sih kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita Supaya potensi yang kita miliki itu bisa maksimal teman-teman Karena Kalau misalnya kita gak bertanggung jawab sama diri kita gitu ya Males Belajarnya males Gak pengen mengembangkan skill kita Gak pengen upgrade Gak pengen belajar Gak suka belajar Yaudah Nanti jadinya seada-adanya aja gitu Kita gak tau Kalau ternyata kita bisa mencapai Hacker point kita gitu Kita bisa mencapai Puncak tertinggi dari diri kita sendiri Karena Tadi Kita hanya setengah-setengah Gak tanggung jawab sama diri kita Akhirnya tidak teraktualisasikan dengan baik tuh Kemampuan diri kita Kan sayang banget kan Nah Terus habis itu Kita bisa lihat insight dari banyak orang Atau figur untuk menginspirasi Tapi kan akhirnya gitu ya Jadi kita kan sering banget tuh ngelihat orang-orang Wah keren banget Wah yud banget Gini banget Tapi sebenernya Pada akhirnya itu keputusannya itu ada di kita Balik lagi Keputusan misket pun ya Misalnya teman-teman itu disuruh Atau katakanlah didorong Dengan sangat keras oleh orang tuanya Untuk sekolah di Mualimat Pada akhirnya tuh keputusan itu ada di kita Mau apa enggak Dengan ikut ujian Terus kan kayaknya tanda tangan ya Komitmen kesiapan belajar di Mualimat Itu kan jadi teman-teman itu Harusnya dengan sadar Bahwa teman-teman itu sudah siap Berproses atau diproses menjadi Perempuan-perempuan tangguh Calon pemimpin dan pendidik dan ulama di masa depan gitu ya Jadi harus bisa untuk berani gitu Bertanggung jawab atas keputusan yang sudah teman-teman ambil Bahwa oh iya Berarti ketika sekolah di Mualimat Harus sekolah di asrama Berarti harus bisa mengelola diri dengan baik Terus harus bisa mengelola kegiatannya dengan baik Terus harus bisa mengelola hubungan baiknya Dengan orang-orang di sekitarnya Ataupun di lingkungannya Karena balik lagi Sekolah kita itu kan gabung sama rumah kita ya 24 jam prosesnya enggak hanya di sekolah aja Tapi belajarnya juga di asrama Jadi mau enggak mau Harus gimana caranya bisa Membuat diri kita itu nyaman Tapi juga membuat orang-orang di sekitar kita nyaman Tapi juga enggak Kelenaan gitu ya Saking nyamannya jadi enggak ngapa-ngapain gitu kan Sayang banget gitu ya Balik lagi Enggak ada ilmu yang sia-sia Enggak ada pengalaman yang enggak bisa jadi pembelajaran Jadi nanti apapun perasaan teman-teman ketika udah mulai sekolah di Madrasah Mualimat Jangan dilawan Dirasain aja Terus dihayati Dijadikan evaluasi Atau mungkin dijadikan Apa ya Perenungan sendiri gitu Berarti ini aku harus gimana Aku harus apa ke depannya Supaya aku bisa bertahan di Madrasah Mualimat Memandang Yogyakarta Karena percayalah teman-teman gitu ya Ketika masuk setahun dua tahun itu rasanya berat Kayak aduh susah banget Tapi ketika kalian udah di tahun-tahun terakhir gitu Itu rasanya juga berat Meninggalkan rumah kedua Bahkan mungkin rumah yang sangat nyaman gitu kan Untuk keluar dari Madrasah Mualimat Jadi semua itu kan harus susah dulu ya Harus seneng gitu ya Jadi semoga kalian semua bisa menjadi Kader-kader yang tangguh dan teduh tentu aja ya Dan terus Segini aja Sedikit pemberian gambaran dari kakak Untuk teman-teman semua Kalau masih ada pertanyaan Bisa langsung tulis di bawah sini Nanti saya bisa bantu jawab Atau bisa juga langsung hubungin saya Ada di Instagram Di atjusalfreda Semoga yang sedikit ini bermanfaat Sekali lagi Selamat datang di Madrasah Mualimat Mohd. Yogyakarta Semoga semuanya bisa jadi generasi yang Tangguh tapi juga teduh Kalau gitu Cukup sekian dari saya Terima kasih ya sudah menyimak Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran Harus apa aja sih yang disiapkan ketika masuk ke Mualimat Dan seperti apa sih sekolah berasrama di Madrasah Mualimat Thank you for watching Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa